Waktunya unboxing Scarlett kali ini aku bakalan unboxing perawatan wajah dari Scarlett nah lihat nih guys cara pengirimannya aman banget ya karena disertai sama bubble wrap jadi produknya gak akan rusak dan pecah disini aku punya 2 varian yang paling viral yaitu acne serum dan blackly ever after dari Scarlett juga dong pastinya stay tune terus ya di youtube aku karena aku bakalan review satu persatu dari kedua produk ini dan Scarlett juga kasih bonus yaitu stiker-stiker lucu dan ucapan terima kasih juga terima kasih dari Scarlett halo teman-teman semuanya assalamualaikum selamat datang kembali ke youtube aku dan di video kali ini sesuai judul dan thumbnailnya hari ini aku bakalan nge-review produk perawatan wajah dari Scarlett whitening kalau di video sebelumnya aku udah nge-review perawatan tubuh kali ini aku mau nge-review perawatan wajahnya dan buat teman-teman semuanya pengen tau kalau Scarlett whitening itu ngeluarin produk apa aja kalian langsung bisa cek di instagramnya add Scarlett underscore whitening disana itu semua produknya Scarlett ada dan kalian bisa langsung cek satu-satu kalau misalnya kalian kurang paham misalnya disitu semuanya ada dijelasin sama Scarlett dan sebelum aku mulai reviewnya aku mau kasih tau lagi ke kalian kalau semua produk dari Scarlett whitening itu sudah mendapatkan izin ada dari badan pom sehingga kalian itu aku gak perlu khawatir dan gak perlu ragu lagi waktu pakai produknya karena udah aman oke kita langsung aja ke reviewnya oke teman-teman mari kita review dari boxnya terlebih dahulu jadi disini aku punya 2 varian yang acne serum dan blackly ever after serum di boxnya itu tertera nama produknya kandungan cara pemakaian cara penyimpanan dan banyaknya isi produk itu sendiri yang sebanyak 15 mili dan disini juga tertulis sebenarnya ini serum itu cocoknya untuk tipe kulit apa dan yang blackly ever after serum ini cocok untuk semua jenis kulit sedangkan yang acne serum itu cocoknya untuk kulit yang berjerawat dan kalian bisa ngeliat nih warnanya ya perbedaannya yang acne serum itu warna ungu sedangkan yang blackly ever after serum itu warnanya pink dan untuk yang lain-lainnya itu semuanya sama aja ya teman-teman waktu kita buka boxnya kalian bakal nemuin pelindung plastik kayak gini ini tuh fungsinya untuk melindungi botol biar botolnya tuh gak gerak-gerak pas di dalam box dan terjaga dan botolnya sendiri itu terbuat dari kaca yang lumayan tebal dan ini tuh gak gampang pecah menurut aku karena lumayan tebal gitu dan kalian juga bakal dapat pipet aplikator yang bagus karena gampang banget untuk di aplikasiinnya dan di botolnya itu sendiri ada tulisannya ya teman-teman 5 kandungan aktifnya cara penggunaannya dan kalian juga bisa lihat ada keterangan izin ada dari badan pom dan di bawah botolnya itu ada keterangan tanggal kada luarsa atau expired dead jadi kalian bisa tahu itu kapan itu kada luarsanya dan ini tuh gampang banget dibawa pergi karena ukurannya gak terlalu besar pokoknya I love oke teman-teman jadi sekarang aku bakalan jelasin ke kalian gimana tekstur dari si serum ini ini tuh bener-bener agak teksturnya itu cair banget dan ini tuh gampang ngeresep dan gak membuat becek itu di wadah kita nih ya jadi kita tuh cuma butuh 2-3 tense aja pengaplikasiinnya tuh kan kalian bisa lihat tuh ini sama-sama sama sekali gak buat becek ya teman-teman tuh lihat kalau pakai tangan kayak gitu kalian bisa lihat dan ini cuma hitungan detik doang guys ini tuh bisa langsung kering tuh jadi kalian tuh ngerasanya pakai serum tapi gak kerasa pakai serum tuh tuh udah kering guys tuh udah kering tuh luar biasa banget ini dan untuk aromanya sendiri aromanya itu alami ya alami dari kandungannya si serum ini sendiri jadi si Agnes serum ini punya 5 kandungan yang 5 kandungan aktif yang sangat berguna banget buat temen-temen yang jerawatan yang pertama itu ada tea tree water tea tree water itu berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat yang kedua itu ada jeju centella asiatica kalau kalian tahu jeju centella asiatica ini berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit kita ya teman-teman jadi walaupun kalian jerawatan kelembapan kulit itu tetap juga harus dijaga yang ketiga itu ada vitamin C vitamin C itu berfungsi untuk mencerahkan bisa juga untuk menghilangkan flek dan noda hitam bakas jerawat yang keempat itu adalah favorit kita semua yaitu salicylic acid karena si salicylic acid ini berfungsi untuk meredakan peradangan yang terjadi di jerawat jadi buat temen-temen yang jerawatan yang kulitnya merah-merah kalian pasti suka banget sama salah satu active ingredients ini yaitu salicylic acid dan yang terakhir itu adalah liqueuris ekstrak berfungsi untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari yang jahat guys dan kalau 5 active ingredients itu digabungin jadi satu kalian udah tau lah ya jadinya kayak gimana jadinya kalian tidak jerawatan jerawatnya sembuh hilang total guys gak kalah sama acne serum si blackly ever after serum ini juga punya 5 kandungan yang gak kalah hebat yang pertama itu ada glutathione glutathione itu fungsinya untuk mencerahkan terus yang kedua itu ada pito whitening dan ini itu cocok banget buat temen-temen yang pengen punya kulit cerah dan secara cepat dan aman ya dan gak membuat kulit kalian itu menjadi iritasi yang ketiga itu ada vitamin C sama kayak acne serum vitamin C juga berfungsi untuk menghilangkan bakar jerawat dan flag flag yang keempat black the ever after serum punya kandungan niacinamide yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit kita dan yang terakhir itu adalah lavender water lavender water itu berfungsi sama sama seperti tri water dia berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat jadi semuanya ini worth it buat kalian kalau ini tuh buat temen-temen yang berjerawat khususnya karena ini cocoknya itu emang untuk disini ada ya guys ya acne prone skin acne prone skin untuk temen-temen yang berjerawat kalau yang ini itu bisa untuk semua tipe kulit karisin juga ada tulisannya all skin types jadi kalian bisa milih ya sesuai sama kebutuhan kulit kalian yang mana kalau yang aku sih tergantung ya guys kalau misalnya aku mau datang bulan itu bisa tetep keluar jerawat jadi aku tetep persiapan dan beli acne tapi kalau untuk hari-hari biasa alhamdulillah kulit aku aman-aman aja jadinya aku bisa pakai sehari-hari itu pakai Bradley Ever After karena dia tuh bisa untuk mencerahkan juga ya dan sekian review dari aku semoga kalian semuanya bisa mengerti yang aku maksud dan membantu kalian yang mau beli oh iya temen-temen untuk informasi aja ini harganya 75 ribuan dan ini tuh isinya 15 mili makanya aku udah jelasin ya guys dan pokoknya ini worth it buat kalian semua oke temen-temen jadi disini aku jelasin ke kalian gimana cara pemakaiannya biasanya itu aku bersihin muka aku dulu setelah cuci muka lalu aku pakai toner kalau pakai tonernya udah tunggu sampai tonernya kering dan kalian bisa pakai skincare kalian yang lainnya tapi kalau aku usang aja sih guys minggu ini aku gak pakai skincare apapun jadi bener-bener abis pakai toner aku langsung pakai si serum dari Scarlett dan ini tuh aku waktu malam hari ya waktu mau tidur sebenarnya kalian bisa pakai serumnya itu 2 kali sehari dan yang sekarang ini aku waktu mau tidur guys pakai serumnya tapi besok pagi aku tetep mau pakai lagi karena biar hasilnya tuh maksimal dan kalian bisa lihat sendiri tuh aku langsung aplikasiin aplikatornya ke wajah aku karena aku gak suka ditaruh di tangan dulu guys karena si serum ini tuh gampang banget meresap ke kulit jadi aku takut nanti malah serumnya ngeresapnya ke telapak tangan aku bukan ke muka jadi aku langsung aja kasih atau tetesin si pipet tetesnya ke muka aku tapi kalau misalnya kalian takut aplikatornya itu bakal ngenain kulit kalian harus hati-hati ya jangan sampai kenaan kulit kalian takutnya malah nanti ada bakteri yang masuk ke dalam serum kalian kan sayang nah tuh kayak gitu caranya ini waktu aku pakai waktu pagi hari dan aku tuh pakainya tuh cuman di zona-zona yang rawan keluar jerawat atau rawan muncul beruntusan karena ini tuh gak cuman untuk jerawat aja guys ini juga bisa untuk beruntusan gitu dan aku tuh biasanya muncul di dahi dan di bawah mata eh sudah deh gitu cara pemakainya oke teman-teman jadi sekian itu semua yang udah aku jelasin semoga kalian mengerti dan kalian bisa tahu sekarang perbedaannya dan manfaat dan semuanya dan buat kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan see you in next video dadah